Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, polisi kini menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dukaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan Firly Bahuri tersangka diumumkan oleh Direkskrim Suspolda Metro Jaya, Kompespol Ades Afri Siman Juntak setelah melakukan gelar perkara pada Rabu malam 22 November 2023. Tribuners berikut sejumlah fakta penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Ades Afri, hasil gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, serta janji atas penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Dengan penetapan tersangka tersebut, Ades Afri mengatakan agida pemeriksaan merupakan rencana tidak lanjut yang akan dilakukan oleh penyidik gabungan setelah gelar perkara penetapan tersangka. Penetapan tersangka diumumkan oleh Direkskrim Suspolda Metro Jaya, Kompespol Ades Afri Siman Juntak setelah melakukan gelar perkara pada Rabu malam 22 November 2023. Dia menjelaskan hasil gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, janji atas penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf E, Pasal 12 Huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri dijerat pasal berlapis atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo. Tak main-main, ancaman hukuman dari 5 tahun kurungan penjara sampai penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, Firly dipersangkakan melanggar Pasal 12 Huruf E, Pasal 12 Huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. Adesah Fitri kemudian membeberkan saksi pidana maupun denda sebagaimana yang diterangkan di dalam pasal tersebut. Ada pun Pasal 12 Huruf E tentang Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian Pasal 12 Huruf B ayat 1 berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajibannya ataupun tugasnya dan terkait dengan Pasal 12 Huruf B ayat 1. Polisi mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa 91 orang saksi terkait dugaan Firly memeras SEL. Para saksi itu diperiksa sejak dimulainya penyelenggikan pada 9 Oktober 2023. Selain itu, polisi juga sudah meminta keterangan dari 7 orang ahli, diantaranya ialah ahli pidana dan mikro eksepsi. Polisi juga menyita sejumlah bukti lain. Salah satunya adalah salinan berita acara pengelidahan, penyitaan, dan penitipan barang bukti pada rumah dinas X Mentan SEL. Adi Safri juga menyebut pihaknya menyita pakaian yang dipakai SEL saat bertemu Firly di Gorbulu Tangkis pada 2022. Polisi juga menyita bukti berupa turunan ekstraksi data dari barang bukti yang telah disita KPK. Ikitsar lengkap EHKPN Firly juga disita. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengeluarkan penetapan pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan ketua KPK karena menyandang status tersangka. Diketahui Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap X Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau penerima gratifikasi atau penerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan jabatannya. Ada pun ketentuan dimaksud adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Pasal 32 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan pimpinan KPK yang menjadi tersangka tidak pidana diberhentikan sementara atau nonaktif. Kemudian ayat 4 pasal 32 tersebut menyatakan bahwa pemberhentian sementara itu harus ditetapkan melalui keputusan Presiden. Dengan demikian Syamsudin mengatakan pemberhentian Firly Bahuri dari ketua KPK kini berada di tangan Presiden Jokowi. Sementara itu Wakil Ketua KPK Johani Stana sebelumnya mengatakan semua pihak harus menghormati proses hukum terkait perkara Firly Bahuri. Ia juga menyebut setiap orang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi termasuk Firly dan Syahrul Yassin Limpo berikut ajudan mereka. Penyidik juga telah menggeledah rumah Firly Bahuri di Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara No. 46 Kebayaran Baru Jakarta Selatan. Adapun Syahrul Yassin Limpo diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Itulah sederet fakta tentang penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Firly terancam hukuman 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Sebelum menetapkan tersangka, polisi sudah memeriksa 91 saksi dan 7 ahli. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.